Hidayah Islam bisa datang kepada siapa saja, meskipun orang tersebut terjebak dunia yang kelam. Seperti kisah mu'alaf berikut ini, seorang gadis cantik mantan ratu pesta bernama Persephone Rizvi berasal dari Hudervish, Inggris. Sebelum ia mengenal ajaran agama Islam, Persephone Rizvi kerap menghabiskan hari-harinya dengan perbuatan kurang terpuji. Dilansir dari Daily Mail, Persephone Rizvi mengatakan, Dalam kehidupan pesta saya, akhir pekan akan dimulai dengan ide siapa yang kita gunakan. Pakaian apa yang saya kenakan? Apa yang cocok untuk saya? Sepatuh hak apa yang akan saya pakai? Pesta tidak akan berhenti sampai pukul 4 atau 5 pagi di kelam. Kemudian itu, aku menjadi pesta rumah dan bangun di pagi hari dengan mabuk. Itu benar-benar akhir pekan saya. Dahulu, ia bahkan pernah merasakan mabuk parah hingga tak sadar diri berbaring telanjang di lantai dapur. Kehidupannya terus berlangsung kacau. Hingga suatu hari, Persephone Rizvi ingin mengakhiri hidupnya. Ketika saya datang ke sini, kesehatan mental saya sangat buruk. Saya mencoba mengakhiri hidup. Saya tidak percaya ketika saya berpikir kembali, apa yang bisa membuat saya begitu terluka? Gadis cantik mantan Ratu Pesta ini pun mengakui bahwa Islamlah yang pada akhirnya membuat kesehatan mental yang membaik. Ini adalah titik awal dari kesehatan mental saya yang menurun. Islam telah membantu saya secara besar-besaran dalam hal kesehatan mental saya. Beruntung, kedua orang tua Persephone Rizvi mendukung penuh perjalanan anaknya untuk memeluk agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW ini sebelum akhirnya benar-benar memeluk Islam. Persephone Rizvi sempat melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan bersama salah seorang temannya. Makin hari Persephone Rizvi makin yakin bersyahadat. Saya tidak melihat tujuan atau nilai dalam diri saya. Saya mulai berpuasa dengan seorang teman di call center dan saya benar-benar melalui Ramadan dua kali sebelum saya menjadi Muslim. Perasaan itu sangat besar di penghujung hari. Dia memberi saya perasaan nyata pertama kali tentang Islam dan rasa terima kasih dan kedamaian yang akhirnya membuat saya mengatakan bahwa saya akhirnya perlu mengucapkan syahadat saya sekarang. Saat berjuang mencari tahu tujuan hidup dan menjadi lebih baik demi diri sendiri. Rizvi akhirnya menemukan Islam. Perkenalannya dengan Islam dimulai saat ia bekerja di layanan call center selama musim panas. Tepat sebelum mulai kuliah, salah satu rekan kerjanya yang bernama Halemah adalah seorang Muslim. Saya berpuasa di bulan Ramadan bersama Halemah. Itu kali pertama saya mengenal Islam. Pada hari pertama berpuasa, ia sempat berpesta dan minum alkohol. Tetapi perilaku perlahan mulai berubah. Bulan puasa yang penuh dengan pantangan itu ternyata mampu meredakan ego Rizvi dan membuat dirinya bersyukur. Selama tahun pertama kuliah, Rizvi pun meneliti Islam secara serius dan mempertimbangkan untuk menjadi seorang Muslim. Orang tua saya terkejut sekaligus bingung. Tetapi mereka tidak senang dengan keputusan saya ini. Mereka mempertanyakan pilihan saya dan mengatakan, apakah keputusan itu tepat? Setelah menjadi mu'alaf, Rizvi mulai menyingkirkan banyak pakaian yang menurutnya tidak lagi pantas digunakan. Mencopot kuku palsu, mengganti nama di media sosial. Menghapus banyak foto yang tidak pantas serta membuat akun Facebook baru. Sehingga tidak ada yang bisa melihat masa lalunya. Rizvi mengaku kebiasaan mabuk telah membawanya ke masa-masa gelap. Ia pun sering pingsan akibat terlalu banyak minum alkohol. Itulah mengapa saya mengatakan Islam telah menyelamatkan saya. Saya sekarang memahami cara terbaik untuk menghadapi masa-masa kelam itu. Saya tidak akan mencapai titik ini. Berdoa menjaga kesehatan mental dan fisik saya jika bukan karena Islam. Terima kasih telah menonton!